Perbagai tradisi adat di Sulawesi Tenggara kini masih kental dilaksanakan masyarakat secara turun-temurun dengan penuh magna dan menjadi hal wajib dilakukan. Salah satunya adalah tradisi adat suku muna, katoba atau pengislaman bagi anak-anak menjelang akil balik yakni berusia 6-12 tahun yang telah dihikitan atau disunan. Dalam pelaksanaan ritualnya, dengan menggunakan baju dan sarung adat, anak yang dikatoba akan diselimuti dengan kain putih sebagai lambang penyucian diri. Toko adat kemudian akan memberi nasihat moral dan etika kepada sang anak yang ditemani kedua orang tuanya. Tradisi katoba ini dianggap sebagai sebuah komunikasi ritual karena berkaitan dengan identitas sistem religi dan kepercayaan masyarakat. Katoba berarti taubat sehingga anak dapat menyesali semua perbuatan buruknya dan kembali ke ajaran Islam dengan melaksanakan semua perintah Allah SWT. Intisarinya daripada taubat adalah bisa membedakan mana yang batin, mana yang hak, mana yang batin. Pertamanya dalam anak dengan bapak. Pertama-tamanya hubungan dengan Allah. Hubungan Allah dengan hubungan dengan manusia. Yang kedua hubungan dengan orang tuanya sebelumnya dijadaskan dalam Al-Quran. Wala ta'kulahu ma'uf jangan menyatakan dalam hatimu kepada kedua orang tuamu. Itu sebenarnya kata katoba berasal di bahasa munah. Dari kata toba. Kata rasanya toba. Toba itu artinya bertobat. Jadi kalau katoba berarti pertobatan. Jadi kan menurut fitranya, setiap anak itu kan banyak melakukan kesalahan. Mungkin banyak berbohong. Sehingga itu semua kelakuan-kelakuannya masih kecil itu dianggap suatu kesalahan. Sehingga pada waktu di katoba itu dia harus berusaha untuk diatobati semua kesalahan-kesalahan itu. Itulah dilakukan katoba. Nah, di dalam katoba ini itu ada beberapa nilai-nilai agama yang ditanamkan. Terutama masalah dua kalimat syahadat. Yaitu kemudian rukun iman, ya termasuk rukun islam itu. Kemudian ada nasihat pokok, nasihat pokok yang disampaikan itu. Setelah ritual katoba atau pengislaman dilakukan, pokok adat akan melaksanakan baca doa dan lantunan ayat suci Al-Quran sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Usai menjalankan proses katoba, makanan tradisional wajib disiapkan. Di antaranya lapak-lapak, cucur, wajib, pisang, telur, dan sirsak, dan akan dimakan bersama. Di dalam katoba itu mereka diajarkan, anak-anak diajarkan. Diajarkan bagaimana berbudaya, bagaimana berbahasa, bagaimana menjawab, semua, hampir semua yang kebaikan ataupun keburukan yang diajarkan agar mereka tahu dan menghindari. Tradisi adat katoba ini sudah dilaksanakan sejak awal masuknya Islam Timuna pada tahun 1629 sampai 1665 Masehi dan hingga kini masih tetap dipertahankan. Hardiono melaporkan dari Kendari.